Yakin kepada Allah bahwa ini virus milik Allah, jangan pernah mengabaikan kita ikhtiar Sibuk dengan ikhtiar, jangan menuhankan ikhtiar Protokol kesehatan itu adalah amal soleh bagi kita Protokol kesehatan itu adalah kebaikan yang bisa kita lakukan Ihris ala mayan fa'u Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu Kita tidak boleh mendekati kebinasaan Karena agama Islam yang paling utama adalah menjaga keselamatan jiwa Makanya ketika suatu saat Ulangi, Umar bin Khotob berangkat dari Madinah menuju Syams Dan di perbatasan ditemui oleh gubernur Yang mengatakan di Syams itu ada wabah Sesudah musyawarah Akhirnya Umar bin Khotob yang begitu kokoh imannya Begitu yakin kepada Allah Memilih kembali ke Madinah Dikatakan apakah engkau akan lari dari takdir? Aku lari dari takdir ke takdir yang lain Bagaimana mungkin seorang yang begitu hebat imannya Melakukan sesuatu yang salah Justru beliau mengatakan Sekiranya engkau mengembalakan Binatang ternak Ada ladang subur Ada ladang yang kering Mau engkau bawa kemana? Pergi ke ladang subur dengan takdir Allah Pergi ke ladang yang gersang juga dengan takdir Allah Tentu kita mencari ladang yang subur Mau masuk ke sana dengan takdir Allah Mau tidak Atau menghindari dari wabah Itu pun dengan takdir Allah Lalu datanglah Abdul Rahman bin Auf Semoga Allah ridho kepada beliau Dan mengatakan Jika suatu sempat ada wabah Yang di dalam jangan keluar Yang di luar tidak boleh memasukinya Masya Allah Jadi sempurnakanlah istiar Sebagaimana amirul mu'minin Jangan mengatakan Saya tidak takut kepada virus Saya hanya takut kepada Allah Hati-hati Itu perkataan benar Tapi niatnya bisa tidak benar Karena perkataan itu Tidak disampaikan oleh para sahabat Tidak ada sahabat yang mengatakan Saya tidak takut kepada wabah Saya hanya takut tidak Karena memang yang dicontohkan Harus menghindar Dari wabah ini Sebagaimana menghindarnya Dari singa Kalau kita mendekati yang lepra Hindarilah yang lepra Sebagaimana engkau Yang kusta Sebagaimana engkau menghindari Singa Nah saudaraku sekalian Oleh karena itu Protokol kesehatan Kita sempurnakan Sebagai amal soleh kita Tapi hati kita Harus yakin Allah lah pelindung kita Bukan protokol yang melindungi kita Makanya sempurnakan Protokol taubatnya Berbanyak istighfar Karena balak turun Karena dosa Dan balak diangkat Karena tobat Sempurnakan protokol Kedermawanannya Karena semakin kita Banyak menolong Allah akan semakin Banyak menolong kita Barakallahu liwalakum Wakaf Darutawi Makmur dan produktif Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya